Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel saya Nah kali ini saya akan membagikan sebuah analisa atau pendapat saya pribadi Mengenai berapakah durasi tonton yang ideal untuk sebuah video youtube Jadi begini Ada video yang durasi sampai 10 menit itu kan bisa kita patah iklan Baik itu sampai 4-5 itu di atas 10 menit Ya kan untuk video youtube Nah tapi sebenarnya berapakah durasi ideal dari sebuah video di youtube Yang sering direkomendasikan sampai jutaan penonton Setelah saya analisa Sangat sedikit video yang durasinya di atas 10 menit yang tembus 1 juta Jadi video-video yang kebanyakan tembus 1 juta itu antara 3 menit Sampai 8 atau 9 menit saja Itu kebanyakan Karena apa? Tentu ada alasannya Dan alasan itu sangat masuk akal Menurut sebuah penelitian yang pernah saya baca Durasi tonton orang-orang itu pound banter itu 3 menit Selebih itu skip 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 Jadi begini Sederhananya kawan-kawan seperti ini Teman-teman mau tidak menonton video orang lain yang tidak Anda ketahui Tidak Anda kenal Cuma Anda melihat judul dan tamilnya saja Tanpa di skip selama 10 menit Anda membuang waktu Anda Selama 10 menit Menonton video yang Anda belum ketahui ini video apa Cuma umpamanya disitu memancing ikan betok Tentu saja video itu Itu kalau saya pribadi Kebanyakan pasti kita skip Kalau sampai sebelumnya Kita biasanya akan menantikan momen-momen Krusialnya saja Sangat sulit Untuk memaksa orang atau penonton itu Tidak men-skip sebuah video Yang durasi tontonnya sangat panjang Di atas 10 menit Ya kan Itu Itu pendapat saya pribadi Tapi silakan teman-teman Youtuber bertanya kepada teman-teman sendiri Bagaimana ketika menonton sebuah video orang Yang durasinya 10 menit 11, 12, 15 dan sebagainya Berbeda lagi Menurut hasil penelitian itu Mengatakan bahwa Video yang berdurasi antara 3 sampai 5 menit Itu lebih disimat oleh penonton Kenapa? Ya karena itu tadi Karena durasinya singkat Satu durasi singkat Kedua Video-video pendek itu langsung to the point Dalam arti langsung ke pokok permasalahan Beda dengan yang durasi panjang Seandainya memancing Lagi menggali umpannya Menuju tempat memancingnya Persiapannya Sehingga sangat rentang untuk di skip Atau dilompati oleh penonton Sehingga membuat reputasi Daripada video itu Menurut Jadi Durasi video yang baik Menurut saya adalah 3 menit sampai 9 menit Atau 3 menit sampai 5 menit Itu menurut penelitian